Kang Deddy Mulyadi temui TTS di Warung Kopi Plus Plus Deddy Mulyadi dikenal sebagai anggota TPR RI yang gemar pelusukan di daerah pemilihannya Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta tersebut tidak pilih-pilih tempat sebagai tujuan pelusukannya, termasuk warung remang-remang. Seperti yang dilihat pada kanal Youtube miliknya, Kang Deddy Mulyadi channel pada Senin 10 Oktober 2022, ia sempat nyambangi Warung Kopi Plus Plus. Warung Kopi Plus Plus adalah tempat kopi sekaligus prostitusi terselubung. Dengan Rp300.000, para pengunjung bisa minum kopi ditemani penjualnya yang juga meragap sebagai PSK. Dalam video itu, tampak Kang Deddy Mulyadi menghampiri TTS yang berada di Warung Kopi Plus Plus tersebut. TTS dalam video itu mengakui dirinya adalah janda yang bercerai dengan suaminya. Pasalnya, si suami berselingkuh. Pada kesempatan tersebut, TTS menuturkan sempat bekerja sebagai buru pabrik di kota, tapi ia memutuskan pulang kampung karena anaknya sakit. Saat di kampung, dia bekerja sebagai penjahit di konveksi. Upah yang ia dapat terbilang kecil, yakni Rp400.000 per pekat. Itu pun kalau sedang banyak pesanan. Tapi saat pandemi COVID-19, tempatnya bekerja sepi orderan dan dirinya menganggur. Karena itulah, dia memutuskan banning setir menjadi penjaga warung Kopi Plus Plus. Selain menjual kopi, dia juga menjajakan tukunya kepada laki-laki Rp300.000. Sampai kapan mau begini? Tanya Deddy Mulyadi. TTS kelapakan mendapat pertanyaan seperti itu. Apa tak mau balik kampung lagi? Bikin usaha sendiri? Kata Kang Deddy lagi. TTS langkas bercerita pernah membuka warung di kampung halaman. Tapi warung itu terpaksa ditutup karena kekurangan modal. Selain itu, TTS juga bercerita mempunyai tunggakan kepada rentender. Karena itulah, dia terpaksa melakoni pekerjaan sebagai PSK di warung Kopi Plus Plus. Setelah mendengar cerita TTS itu, Kang Deddy Mulyadi dalam video tampak merogoh kandungnya. Deddy Mulyadi lantas mengeluarkan uang pecahan Rp100.000 beberapa lembar. Ini pekal buat jajan anaknya ya? Kata Deddy Mulyadi. Tak hanya itu, Deddy Mulyadi juga kembali memberikan uang kepada TTS yang diperuntukkan untuk membayar rentenir. Duh, bapak. Kata TTS malu-malu. Serius? Jadi TTS tak usah melayani minum kopi setiap malam lagi? Kata Deddy Mulyadi. Bahkan, Deddy Mulyadi kembali memberikan uang kepada TTS yang kata dia untuk modal membuka warung di kampung halaman. Terima kasih telah menonton!